Beginilah kondisi bantaran Sungai Batanghari yang berada di Pasar Muara Tembesi. Tebing sungai terus terkikis hingga sebagian tebing di sepanjang bantaran Sungai Batanghari Longsor. Longsor tersebut semakin dekat dengan pemukiman warga setempat. Melihat kondisi ini, warga Pasar Muara Tembesi mengakui sangat khawatir Longsor sewaktu-waktu mengancam rumah warga karena jaraknya kini sudah terlalu dekat dengan bibir sungai. Bizan salah satu warga mengatakan sebelumnya di bantaran pinggir sungai telah dibuat turap untuk penyanggah tebing. Akibat arus sungai yang deras, turap tersebut kini sudah tenggelam terbawa arus sungai. Dirinya berharap pemerintah segera turun tangan menangani permasalahan tersebut. Kami di pinggir rai ini sebenarnya sudah mengerikan. Ini sudah menakutkan karena tanah ini longsor terus. Jadi kekuatan tanah itu dekat lagi penahanannya. Jadi kami atau sama masyarakat di sini khawatir terjadi bencana alam yang kita sudah terbentui. Bakal ketakutan terus. Was-was kalau hari hujan? Was-was kalau datang aik banjir kami sudah ketakutan. Ada yang melalui ngungsi, hanya itu. Kita dibangun turap tapi ternyata rubuh turapnya, runtuh. Harapan kita sendiri apa? Ya maksudnya kalau pemerintah itu harus bangunkan kembali. Sementara itu pemerintah Kabupaten Batanghari melalui BPBD Batanghari telah menerbitkan status darurat bencana longsor terhadap daerah setempat melalui SK Bupati Batanghari. Para pemukiman dengan turap yang sudah runtuh itu sudah terlalu dekat. Jadi itu kita wajib mengeluarkan SK Darurat. Semua konsep sudah disiapkan, kita sudah mengeluarkan SK Darurat Bupati nomor 20 tahun 2017 agar ini menjadi prioritas. Prioritas bagi pemerintah Batanghari, BWSS yang mempunyai kewenangan dan Kementerian PUBD. Kita akan segera menindaklanjuti, kita segera berkoordinasi dengan BWSS yang punya kewenangan dan Kementerian PUBD. Dari Kabupaten Batanghari, Purwadi Firdaus, Jack TV melaporkan.